Dan hijrah ini adalah episod sejarah yang pernah dilalui, dialami oleh Rasulullah SAW berkali-kali dan yang paling monumental adalah hijrah dari Makkah ke Madinah yang waktu itu bernama Yathrib dan dari situlah bermula atau semakin meningkat upaya pembangunan masyarakat Islam yang disebut dengan Al-Ummah Al-Islamiyah dan hijrah tentu tidak hanya bersifat jasmania dari Makkah ke Yathrib yang waktu itu Makkah adalah sebuah kota yang dalam bahasa sekarang metropolitan bahkan juga mungkin kosmopolitan pada waktunya menjadi kota perdagangan, disana terdapat pasar-pasar bahkan di pasar-pasar itu ada festival budaya terutama lomba membaca syair, maka juga menjadi kota transitu perdagangan bahkan juga perdagangan sutra yang terkenal dalam sejarah itu dan menjadi kota destinasi ziarah dari orang-orang di luar Arabia, di luar Hijaz untuk datang ke Makkah dan memang di Makkah ada monumen yang menjadi pusat perhatian yaitu Ka'bah yang dipakai oleh kaum musyrik kaum pagan sebagai tempat festival untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka sementara Yathrib lebih bersifat rural phenomena, suasana pedesaan yang relatif subur dengan uwasi-uwasi dan juga bersifat agraris, maka dikenal sebagai pusat pertumbuhan pohon-pohon kurma kesitulah Rasulullah SAW berhijrah dari sebuah urban phenomena ke sebuah rural phenomena tapi kemudian Yathrib diubah dari sudut namanya sendiri menjadi Al-Madinah di Madinah itu Rasulullah SAW bisa membangun Al-Ummah Al-Islamiyah umat Islam sebagai piranti lunaknya, softwarenya yaitu masyarakat madani, Al-Mujtama Al-Madani, Al-Mujtama Al-Mutamaddin yang kita kenal dengan civil society pada era modern pada konsep barat dewasa ini itu masyarakat yang plural, yang majemuk baik atas dasar agama, ada Yahudi, ada Nasrani, dan juga suku-suku yang banyak tapi kemudian Rasulullah SAW bisa mengikat mereka dalam sebuah kesepakatan gentleman agreement yang disebut dengan piagam Madinah sebagai konstitusi modern pertama di dunia pada era Rasulullah SAW sebagai sebuah kesepakatan dari masyarakat majemuk untuk hidup bersama dan tentu Rasulullah sebagai central figure dan begitu pula umat Islam menjadi kekuatan utama, menjadi leading unit di kalangan masyarakat Madinah yang majemuk itu maka oleh karena itu Al-Madinah sebagai Al-Ummah di dalamnya ada Al-Ummah oleh banyak ulama dijabarkan paling tidak memiliki tiga kriteria yaitu adanya Al-Musawah persamaan egalitarianisme antara orang per orang tidak ada perbedaan antara Arab dengan non-Arab tidak ada perbedaan antara Ningrat dengan rakyat Jelata tapi semua sebagai hamba Allah adalah sama terutama di hadapan Allah SWT prinsip Al-Musawah inilah egalitarianisme menjadi salah satu pilar dari Al-Ummah Al-Islamiyah yang dibangun di Madinah kemudian pilar yang kedua adalah Al-Adalah keadilan sebagai sebuah prinsip yang sangat mendasar dalam Islam sesuai dengan watak Islam sebagai Dinul Adalah agama keadilan yang antara lain adanya keseimbangan dalam kehidupan manusia baik individu, sosial maupun antara kehidupan yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukrawi dan keadilan dalam aspek-aspek kehidupan baik sosial ekonomi politik dan lain sebagainya dan pilar yang ketiga adalah Ashura adanya hubungan satu sama lain yang penuh permusyawaratan konsultasi komunikasi yang jauh lebih kuat dan lebih dalam dari apa yang disebut dengan demokrasi pada era modern sekarang ini atau juga tadi berasal dari Yunani tapi konsep Shura yang didasari pada adanya kasih sayang diantara sesama manusia diantara sesama warga masyarakat paling tidak tiga pilar inilah yang menjadi dasar dari Al-Ummah Al-Islamiyah yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah tadi itu maka Al-Madinah selain berisi Al-Ummah Islamiyah tapi juga tercipta lingkungan yang disebut dengan Al-Madinah sebagai perkotaan masyarakat perkotaan masyarakat modern di dalamnya berdiri tegak At-Tamadun atau peradaban menurut bahasa sekarang ini dan inilah yang kemudian oleh Rasulullah diberi peradikat Al-Madinah seperti itu Al-Madinah Tulbunawwarah iaitu Madinah yang mencerahkan enlightening Al-Madinah Al-Munawwarah yang senantiasa menampilkan At-Tanwir penyinaran pencerahan karena itulah pesan Allah dalam Al-Quran bahawa Allah subhanahu wa ta'ala waliyul ladhina amanu yukhrijun nasa minul zulumati ilan nur yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kegelapan kepada cahaya terang-benerang Tanwir maka Al-Munawwarah terang-benerang